Halo, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel Jiwa Bonek Channel yang meninformasikan berita terkait tentang Persebaya nah untuk hari ini berita datang dari 2 back yang diprediksi menjadi bagian squad Persebaya musim depan dan beritanya seperti ini Persebaya Surabaya tak mau kalah dalam gerak bursa transfer ada 2 nama pemain belakang yang dikaitkan dengan Bajol Ijo nah, bursa transfer Liga 1 sedang panas setelah PSS Semarang berhasil menggaet Carlos Fortes dari Arema dan Taisei Marukawa Persebaya yang sudah kehilangan banyak pemain juga tak mau kalah bergerak di bursa transfer nah, 2 pemain tersebut adalah berinisial LL yang ditengarai adalah back dari Aceh atau Persiraja Banda Aceh Leo Lelis dan M. Zainuri back Persialamongan yang dibide juga oleh Persebaya nah, M. Zainuri dan Leo Lelis bakal diplot menjadi pengganti Arif Satria dan Ali Sisei yang dirumorkan juga bakal keluar dari Persebaya Surabaya untuk profil dari Leo Lelis Leo Lelis merupakan pemain baru Persiraja Banda Aceh pada kompetisi Liga 1 Leo Lelis berposisi sebagai back tengah ia lahir 15 November tahun 1993 di Sao Paulo, Brazil Leo Lelis mengawali karirnya bersama klub Liga Brazil, Fluminense dia mengawali perjalanannya di Liga Indonesia bersama klub promosi Persiraja Banda Aceh sayang penampilannya mentereng dari Leo Lelis tak mampu menyelamatkan Laskar Rencong dari degradasi dan M. Zainuri M. Zainuri lahir pada 10 Juni tahun 1995 di Bojonegoro, Jawa Timur saat ini Muhammad Zainuri merupakan pemain Persialamongan yang bermain di Liga 1 ia tercatat pernah membela Perseru Serui dan Arema FC Zainuri bermain sebanyak 25 pertandingan di Liga 1 bersama Persela namun tak mampu menolong Laskar Joko Tingkir dari zona degradasi nah dari statistik ini berarti banyak lah untuk musim ini Persibaya dipredisi banyak pemain yang keluar dari Persibaya jadi hampir kurang lebih 60% dari squad musim lalu dan ini sebenarnya secara tim benar-benar merugikan bagi Persibaya tapi Koyone nek delok songkowa wancaranya Kota Aji Kota Aji ya weh siap dengan banyaknya pemain yang keluar dia sudah mempersiapkan strategi untuk musim depan lah pemain-pemain yang bakal datang dan Kota Aji juga tidak akan menahan untuk pemain-pemain yang terpaksa keluar dari Persibaya musim ini nek menurut prediksi untuk yang pasti keluar kemungkinan besarnya pulang keluar itu yang pertama Riki Kambuaya, Rahmat Irianto terus Maringono, Enek, M. Alwi Selamet Oktavionus Fernando, Johan Yoga, Randy Koyone kemungkinan sangat besar yaitu keluar dan belum lagi ada kemungkinan Arvi Satria terus Ali Sise juga prediksi bakal keluar untuk musim ini dari dilihat dari sini hampir separoh lah hampir 60% kekuatan Persibaya di musim kemarin itu banyak yang hengkang ya semoga walaah Kota Aji bisa mengatasi ini semua yang ingin ada di sini bisa bertahan lah pemain-pemain yang bener-bener dibutuhkan di Koyoto M. Alwi ya M. Alwi bener-bener krusial lah untuk musim ini di sini sempat mau sampai kehilangan M. Alwi ya bener-bener kerugian yang besar tapi apapun dipercayakan walaah Kota Aji ini mastery, mastery strategi permainan Persibaya lah di pasaran Wai Kota Aji untuk musim ini untuk musim ini seperti apa dilihat wai lah untuk musim depan seperti apa penampilan Persibaya ngonol yang jelas manajemen menggaransi bahwasanya untuk musim ini Persibaya memang membidik prika tiga terus maring ngono untuk musim depan di situ juara ngonol ya us ditunggulah komitmen dari manajemen semoga ini bener-bener dan IDW tetap mendukung ya tetap mendukung lah perjuangannya para pemain dan manajemen untuk musim depan dan apapun yang terbaik Wai Kanggu Persibaya untuk kedepannya salam satu nyali wani sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati